Jadi malam gelap yang disebut oleh Yohanes Salib sebagai malam gelap indrawi itu menolong kita untuk lepas dari tujuh dosa pokok Jadi Tuhan menolong kita, memurnikan kita lewat malam gelap ini untuk lepas dari kesombongan, keserakahan, percabulan, kemarahan, kerakusan, iri hati Dan yang terakhir yaitu kemalasan Jadi kita lihat yang pertama kesombongan Bagaimana lewat malam gelap indrawi ini, orang dilepaskan dari kesombongan Biasanya pada tahap pemula, orang yang baru maju, mulai mau belajar atau mulai bertumbuh di dalam hidup rohani Mereka akan mengalami ini, apa yang disebut kesombongan Kita sendiri pun, kalau kita ingat bagaimana awal-awal kita itu mengalami kasih Tuhan Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Mungkin kita akan sangat banyak melihat bahwa orang lain yang tidak mengalami pengalaman iman Pengalaman rohani yang sama dengan kita Itu mungkin kita anggap sebagai orang yang masih sangat rendah tahap rohaninya dan seterusnya Ini juga suatu kesombongan untuk menilai tahap rohani orang lain Lebih rendah daripada kita Itu termasuk suatu kesombongan juga Karena sebenarnya kita tidak pernah tahu seberapa dalam hubungan dia dengan Tuhan Jadi hanya orang itu dengan Tuhan yang tahu Nah, setan itu senang kalau kita menganggap diri kita lebih hebat, lebih baik daripada orang lain Lebih suci, lebih kudus daripada orang lain Bahkan kita mungkin akan terus menerus didorong juga Untuk semakin banyak melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan seterusnya Sehingga kita tampaknya semakin kudus Ini ada hubungannya juga kalau kita lihat nanti dalam keserakahan Seseorang terdolong untuk terus menerus itu mencari hiburan rohani Atau bahkan ada yang kita sebut juga dengan kerakusan ya Kerakusan rohani Dimana terus menerus mencari kegiatan-kegiatan yang memuaskan akhirnya ego kita Bukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan Tetapi untuk memuaskan ego kita Nah, jadi kesombongan ini memang sangat membahayakan Jadi walaupun kita sudah maju dalam hidup rohani Namun akhirnya kita jatuh dalam kesombongan Maka segalanya itu sebenarnya sia-sia Bahkan bisa jadi kita ditolak oleh Tuhan Karena semua kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Bukan untuk diri kita sendiri Nah, jadi seringkali Kita juga bahkan seringkali menghakimi orang lain ya Jadi kalau orang tidak mau doa Orang tidak mau ikut ke gereja Tidak mau ikut kegiatan rohani kita Lalu akhirnya kita menganggap mereka itu sebagai orang yang malas ya Orang yang tidak baik hidup rohaninya dan seterusnya Nah, ini yang harus kita waspadai Jangan sampai kita menganggap rendah orang lain Nah, hampir semua orang pada tahap pemula ini Tidak ada yang tidak jatuh di dalam dosa kesombongan seperti ini Nah, sedangkan yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh rendah hati Ketika kita melakukan satu kebajikan Kita berhasil misalnya berdoa dengan rutin Kita juga mungkin mulai ikut pelayanan Dan pelayanan kita itu terbukti menolong orang lain Ada buahnya Maka orang yang rendah hati itu akan semakin sadar Bahwa ini semua adalah anugerah Tuhan Semata-mata karena anugerah Tuhan Semakin banyak ia berbuat baik Semakin juga ia merasa begitu banyak berhutang kepada Tuhan yang maha baik Berhutang budi kepada Tuhan Nah, jadi orang yang rendah hati itu tidak akan mungkin mau banyak menegur Menggurui, menasihatin orang lain tanpa diminta ya Kecuali diminta dia akan dengan senang hati untuk menolong orang Jadi seperti itu 7 dosa pokok yang pertama Kesombongan yang kedua Keserakahan Jadi malam gelap indrawi pada jiwa Ini juga akan menolong kita lepas dari keserakahan Biasanya orang yang pertama kali hidup rohani mulai bertumbuh Dia akan mengalami banyak hiburan rohani Karena hiburan rohani ini memang Tuhan berikan Supaya apa? Supaya orang itu bisa lepas dari kesenangan, kenikmatan dunia Jadi lewat hiburan rohani yang Tuhan berikan Sebenarnya Allah itu mau memberikan, mencicipin kepada kita Bahwa ini adalah hiburan rohani yang sebenarnya dibutuhkan jiwamu Aku bisa memberikan engkau penghiburan seperti ini Oleh sebab itu tinggalkanlah segala hiburan-hiburan dunia yang tidak berguna itu Yang bahkan membahayakan keselamatan jiwamu Jadi Tuhan memberikan hiburan rohani supaya manusia, kita itu sanggup Untuk melepaskan kenikmatan dunia Dan mencari kenikmatan yang dari Tuhan Nah awalnya seperti itu Nah tapi kalau kita tidak hati-hati Kita akan bisa diselengwengkan hanya untuk mengejar Kenikmatan rohani Ya bukan Tuhan Oleh sebab itu Malam gelap indrawi pada jiwa Ini juga menolong kita untuk Tidak terikat, tidak melekat pada hiburan-hiburan rohani Demikian juga kadang-kadang banyak orang yang mengoleksi banyak benda rohani Dengan tujuan supaya apa Supaya dia merasa lebih tenang, lebih suci Kalau itu kan hampir sama aja dengan jimat ya Kalau kita dengan mengoleksi banyak Misalnya rosario dan seterusnya Dan kita hanya bawa, kita tidak pakai untuk doa Kita hanya simpen di kantong di kiri, di kantong kanan, di tas Di setiap tas kita ada Hanya kita pakai sebagai benda yang membuat kita tenang Nah ini sebenarnya bukan tujuan dari rosario Dari benda-benda rohani Tapi tujuan dari benda rohani itu Hanyalah untuk menolong kita Bisa berdoa lebih baik Tidak menggantikan doa tersebut Jadi hati-hati juga bahwa kita Kalau tidak waspada bisa jatuh di dalam keserakahan Mengumpulkan, mengoleksi banyak benda rohani Tanpa menggunakan itu sebagai sarana berdoa Nah ini yang harus kita waspadai juga Nah jadi kerakusan itu bisa pada Keinginan mengejar hiburan rohani Dan juga pada benda-benda rohani ya Nah cacat celah yang ketiga Yang Tuhan juga mau lepaskan kita lewat malam gelap indrawi Yaitu adalah percabulan Jadi ketika orang mengalami kenikmatan di dalam berdoa Jadi kita tahu bahwa pada waktu kita dibawa oleh Tuhan Mengalami hadirat Tuhan Maka banyak disitu hiburan rohani Kita bisa mengalami bagaimana jiwa kita itu begitu excited Bahkan kita mungkin mengalami apa yang disebut Apa ya keluar dari diri sendiri Sehingga kita hanya sungguh-sungguh merasa bersatu dengan Tuhan Dan seterusnya Tapi kemudian bersamaan dengan itu Badan kita juga mengalami sensasi Jadi orang yang sensitif Dia mengalami juga gejolak-gejolak itu pada tubuhnya Pada indera-indera jasmani Jadi ini yang kadang-kadang membuat orang Akhirnya bisa berfantasi yang tidak murni Karena tubuh jiwa roh kita ini sebenarnya satu kesatuan Jadi apa yang dinikmati oleh roh itu Itu kemudian juga dicoba untuk diterima oleh tubuh kita Tetapi masing-masing menerima dengan caranya sendiri Jadi tubuh ini juga menerima kenikmatan sesuai dengan yang dia bisa Nah oleh sebab itu Pemurnian atau malam gelap ini menolong kita Untuk tidak lagi mengalami kenikmatan-kenikmatan itu Pada tubuh kita, pada jasmani kita Sehingga kita sungguh-sungguh dapat mengalami segala Hiburan rohani Ini betul-betul dengan cara ilahi Jadi kita tidak Apa artinya apa? Tidak mengalami yang disebut erotis Erotisisme di dalam tubuh kita Dan seterusnya ketika kita berdoa Tapi kita sungguh-sungguh bisa mengalami Secara ilahi Baik tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita itu Sudah lebih ilahi Nah kalau kita lihat Ada tiga penyebab atau sumber Dari kelemahan kita yang pada percabulan ini Yang pertama karena kodrat manusia kita ini lemah Jadi ada bagian luhur dari jiwa Yang lebih luhur itu yang disebut bagian roh Nah bagian roh ini bisa mengalami kepuasan dari Allah Ketika sedang berdoa Ketika sedang hidup di hadirat Allah Mengalami persatuan dengan Allah Tetapi bagian yang lebih rendah dari jiwa Itu juga mengalami kenikmatan Sehingga kadang-kadang jiwa Kadang-kadang bagian yang lebih rendah ini Tidak mampu menikmati secara ilahi Sehingga menjadi suatu kepuasan indrawi yang tidak suci Nah seperti yang dikatakan oleh seorang filosof Bahwa setiap bagian itu menerima sesuatu Menurut caranya sendiri Jadi tubuh kita yang tidak terbiasa kita latih itu Juga menerima sensasi itu dengan caranya sendiri Makanya bisa berkembang menjadi suatu hal yang sensasi aja Atau erotis dan seterusnya Nah tapi jika kita setia kepada Tuhan Maka Tuhan akan membuat kita mampu mengatasi Gejolak-gejolak pada jasmani ini Sehingga kita dapat melewatinya Dan sungguh-sungguh bisa menerima Anugerah dari Tuhan ini dengan cara yang ilahi Ini lewat malam gelap Kita akan mengalami pemurnian seperti ini Hal kedua yang menyebabkan kita bisa jatuh Di dalam perjabulan seperti ini Itu adalah setan Memang rojah juga tidak menginginkan kita bertumbuh Dan dia ingin supaya kita berhenti berdoa Nah jika kita Jiwa kita itu memberi perhatian pada godaan si iblis seperti ini Maka kita akan sangat dirugikan ya Karena godaan itu akan semakin besar Jadi kalau kita menurutin dikit nih Misalnya si jahat membisikkan Atau mehembuskan di dalam pikiran kita Godaan fantasi seksual dan seterusnya Lalu kita mau mencoba menikmati, mengikuti Maka dia akan terus menggiring kita pada Kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar Sehingga kita akhirnya terserat lebih jauh Dan tidak lagi bisa mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan Nah kita harus hati-hati disitu Untuk segera mengusir, menutup Apabila ada godaan-godaan seperti itu Sehingga kita tidak terserat lebih jauh Sedangkan yang ketiga itu adalah Sumber yang ketiga adalah ketakutan kita sendiri Ada orang yang punya ketakutan yang berlebihan Mengenai godaan si jahat Atau mengenai fantasi seksual Mengenai godaan seksual seperti ini Sehingga pikiran mereka sendiri yang mengganggu Sehingga menghambat untuk bisa berdoa Dan akhirnya dia sendiri terserat dengan pikiran-pikiran itu Nah itu adalah kelemahan ketiga Yang Tuhan mau murnikan lewat malam gelap Sedangkan kelemahan yang keempat yaitu kemarahan Seringkali orang yang sudah mengalami kemanisan rohani bersama Tuhan Mereka akan marah ya Jika Tuhan itu menarik hiburan rohani Jadi seperti tadi kita lihat di depan Bahwa Tuhan itu tidak mau kita melekat pada hiburan rohani Sehingga kita diselewengkan dari maksud awal Kita bukannya mencari Tuhan, pribadi Tuhan Tetapi kemudian hanya mengejar ke penghiburan rohaninya Nah Jika Tuhan itu mau kita makin maju, makin murni Maka dia melepaskan hiburan rohani tersebut Nah orang yang punya kecenderungan suka marah Dia mudah sekali marah dan jengkel Kalau hiburan-hiburan di awal rohaninya ini ditarik Begitu ya Nah menjadi kesal, bersungut-sungut Dan bahkan dia akan mungkin berhenti berdoa Dan bisa jadi menjadi malas berdoa Nah itu ada hubungannya dengan dosa kemalasan juga Malas berdoa karena merasa Ah aku berdoa kok gak mengalami lagi kemanisan atau hiburan seperti yang kemarin-kemarin ya Nah ini yang membuat orang ini harus dimurnikan dari dosa kemarahan Supaya dia lebih tekun lagi di dalam segala situasi seperti itu Juga termasuk kalau orang tersebut melihat kemarahan orang Sorry, kelemahan orang lain Mudah sekali untuk marah, benci, jengkel, bersungut-sungut Menghakimi, menuduh orang lain Kalau melihat ada kesalahan atau kelemahan pada diri orang lain Mencerlah orang lain dengan perkataannya baik secara kasar maupun halus Nah hal seperti ini sangat bertentangan dengan pribadi roh kudus yang penuh kasih Jadi Tuhan ingin sekali menolong kita Lewat segala kehambaran ya Mungkin kesulitan yang kita hadapi Supaya kita itu lebih sabar Tidak sedikit-sedikit itu marah gitu Karena kemarahan ini akan sangat menjauhkan kita dari pribadi roh kudus yang penuh kasih itu Termasuk kalau orang ini tidak sabar terhadap kelemahan dirinya Ada juga orang yang tidak sabar kalau melihat dirinya itu seringkali itu mengalami kelemahan yang sama Jatuh dalam dosa yang sama Belum bisa maju dalam hidup rohani sebagaimana yang dia inginkan Orang ini mudah sekali untuk marah terhadap diri sendiri Padahal kita pun harus mengasihi diri sendiri sebagaimana kita mengasihi orang lain Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita pertama-tama belum menerima diri kita Jadi kita pun harus menerima segala kelemahan-kelemahan kita ini Dan pelan-pelan kita berjuang dengan bantuan rahmat roh kudus untuk lepas untuk mengatasi segala kelemahan ini Jadi seringkali orang yang tidak sabar yang suka marah itu juga menjadi jengkel terhadap dirinya sendiri Nah jadi kita harus sungguh-sungguh bersandar pada rahmat Tuhan bukan pada kekuatan kita sendiri untuk maju di dalam hidup rohani Nah kita perlu sabar menantikan waktu Tuhan dan rahmat Tuhan Nah yang kelima kerakusan roh kudus Tadi saya sudah katakan seringkali tanpa kita sadari kita mau menumpuk segala rahmat karunia-karunia Kita ingin disebut orang yang hebat, orang yang kudus dengan cara menumpuk segala macam karunia-karunia roh kudus Tanpa sadar kita melayani, kita banyak puasa, kita banyak doa Bukan untuk bertumbuh dalam kasih, tetapi hanya untuk mengejar karunia macam-macam Karunia supaya bisa nyembuhkan orang, karunia untuk bisa bernubuat, karunia untuk punya sabda pengetahuan, karunia untuk bisa mengadakan mukjizat dan seterusnya Dengan tujuan supaya kita ini merasa diri kita baik, merasa diri kita hebat Hal seperti ini hati-hati sekali karena tanpa sadar kita bisa terserat pada kesombongan dan pada kerakusan rohani Atau hanya untuk memuaskan ego kita, bukan lagi untuk melayani Tuhan, melainkan melayani diri kita sendiri Hal seperti ini banyak terjadi kalau kita tidak hati-hati Oleh sebab itu seringkali Tuhan itu mengizinkan ada kegagalan dalam pelayanan kita, ada kesulitan